TNI Manunggal Membangun Desa Brigadir Jenderal TNI Mateus Jangkung Widianto memimpin Tim Wawasan dan Evaluasi atau WASEP Program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-118 di Desa Galaan Kabupaten Banjar Dalam tinjauannya, Waaster Kasat tersebut memastikan sesaran fisik utama TMMD yang dilaksanakan Kodim 1006 Banjar telah rampung 100% yaitu pembukaan dan pengerasan jalan sepanjang 9,9 km Jalan ini diakini sangat membantu masyarakat setempat karena menghubungkan tiga desa terisolir selain Kalaan yaitu Artain, Benua Riam, dan Paau Sebelumnya akses utama masyarakat adalah jalur air menggunakan perahu Saat sangat terbantu sekali karena ada jalannya ini dulu pakai jalan setapak saja sulit dijalani kalau ini sudah ada jalan ini sangat memudahkan masyarakat meningkatkan ekonomi kemasyarakatan Tim Wasep mengapresiasi kinerja Satgas TMMD termasuk sasaran tambahan yang semua bertujuan untuk menjadi solusi kesulitan masyarakat sesuai dengan arahan dari komando atas dalam ini untuk membantu kesulitan masyarakat disini ada tiga desa ya Pak Danima dengan adanya pembuatan jalan desa Kalaan ini nantinya akan bisa membantu masyarakat untuk akses lebih mudah sehingga jalan darat yang dilalui memotong untuk khususnya distribusi logistik akan lebih lancar dan menjadikan sembako khususnya untuk di masyarakat desa Kalaan akan dapat terpenuhi dengan baik TMMD di desa Kalaan tidak hanya membantu masyarakat dengan membuka jalan namun juga bedah rumah tidak layak unik rehab masjid, menceka pembangunan pos kamling dan fasilitas lain yang bermanfaat bagi warga setempat pembangunan diharapkan akan dilanjutkan oleh pemerintah Kabupaten Bancar untuk merampungkan tujuan TMMD yaitu memberikan keadilan sosial bagi desa terluar, terpencil, dan terisolir Syamsul Alam, Kompas TV, Kabupaten Bancar, Kalimantan Selatan